Hidup dengan Ngerso Dalam itu ternyata menjadi sesuatu tambahan kekuatan karena segala sesuatu bisa mudah saya lakukan karena memang beliau memahami pertama, yang kedua beliau juga men-support setiap kegiatan saya, yang penting kegiatan yang membawa manfaat bagi orang-orang. Salam Rahimah, selamat datang kembali dalam podcast Rembuk Rosoh Putri Kedaton. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di mana Gusti Kanjeng Ratu Hemas hadir di dalam podcast ini dan begitu juga ditemani oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Suga ngerabuh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang kita cintai, begitu juga adikku tersayang Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Biasanya kita kan mendengar Ibu itu selalu berbicara tentang politik, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan Ibu dari sisi lain, yaitu tentang keluarga. Iya, dulu Ibu sering ceritakan hidup bersama dengan enam saudara laki-laki itu Ibu jadi bisa nganti bar mobil sendiri, tapi juga akhirnya Ibu juga bisa bikin kue pasta Kastengel sama Eyang Putri ya, jadi ada dua sisi dari Ibu. Dan pernah lho benerin genteng, naik sendiri di atap rumah benerin genteng karena bocok. Oh, di Madugasmo ya? Enggak, waktu di Singapura. Oh, ya. Ya, daripada bayar upah yang cukup mahal, saya kira kalau saya bisa naik, saya kira gak apa-apa. Tapi masih muda waktu itu. Waktu itu masih muda, jadi masih kuat lah naik. Iya, waktu itu anak-anaknya masih kecil. Sekarang anak-anaknya besar, yang disuruh genteng mungkin bahagia ya. Saya kira gini, sekarang saya memang mengharapkan saya pun juga sudah mulai ada kepuasan sendiri atau kesenangan saya pada masa anak-anak itu sudah mulai bergerak, sudah mulai dewasa, malah sudah ada yang juga sudah mulai tua. Itu mamangku. Jadi, eranya itu saya bisa rasakan, jadi berarti pada waktu saya merencanakan anak itu dengan perbedaan tiga tahun itu saya mengikuti perkembangan anak dan sekarang pun saya sudah bisa mengerti bahwa anak-anak yang mulai usianya di atas 40 itu sudah punya karakter masing-masing yang saya hanya bisa melihat. Tetapi saya tidak bisa atau tidak mau intervensi dalam persoalan mereka. Ini penting karena yang penting saya tetap mendampingi setiap mereka itu melakukan satu kegiatan di dalam rumah tangganya. Tapi yang jelas bahwa saya bangga pada anak-anak karena anak-anak tanpa saya rencanakan jadi seperti ini, sebetulnya anak-anak melalui perjalanannya sendiri mereka sudah lebih terlatih di dalam hidupnya. Tepuk tangan dulu deh buat anak-anak kayak ibu. Tidak bisa pakai nangis ya. Ya, sekali-sekali lah ibu gitu kan. Dulu itu ibu pada waktu setelah naik dari kelas 2 SMP ke kelas 3, terus ibu kan tiba-tiba memberikan kabar bahwa bulan depan saya berangkat ke Singapura untuk sekolah di Singapura. Itu saya sedih banget karena rasanya kok kayak ibu itu enggak sayang, enggak cinta sama anaknya yang paling kecil gitu ya. Terus pokoknya dengan merontaknya begitu gitu kan. Sampai ada dulu kisah dimana saya pingsan ya ibu di effort. Drama-drama. Agak drama dikit lah, supaya ketinggalan pesawat gitu loh enggak maksudnya. Tapi enggak, walaupun masih setengah sadar terdikirat sama ibu masuk pesawat. Akhirnya sampai ditinggalkan. Tapi sadar kok gue sekarang bahwa itu penting. Itu belum ada sosial media ya kalau enggak viral itu. Viral Putri Keraton yang diasingkan gitu ya. Ya, saya sebetulnya juga sekarang bangga terhadap anak-anak sudah mau mempelajari sejarah daripada leluhurnya, kemudian mengetahui perjuangan dari para leluhurnya. Itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh saya menjadi anak-anak yang lebih sempurna daripada saya pada waktu itu memikirkan bahwa anak-anak itu harus punya nilai lebih di mana kalau di rumah bermanja-manja menjadi anak yang tentunya lebih tidak banyak manfaatnya untuk dia jalani kehidupan. Jadi kalau di luar dia hidup sendiri tidak dekat dengan ibu atau bapaknya tetapi justru di situ tempaan bagi kalian semua. Ya, walaupun sekarang itu saya menjadi predikat ibu yang kejam. Tetapi kekejaman saya itu bukan kejam di mana saya tidak bertanggung jawab, tapi justru mendorong anak-anak yang waktu itu belum sadar bahwa mereka itu nanti hidup ke depannya itu, itu tantangannya lebih besar daripada saya. Jadi saya kira banyak hal yang saya dapatkan saya menuai hasil dari pendidikan anak-anak yang mana saya agak sangat ketakutan saat itu bahwa anak saya perempuan semua ini apakah mereka bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk dalam kehidupannya dan juga nanti menjadi seorang perempuan, seorang ibu dan punya tanggung jawab yang besar kepada keluarganya, kepada masyarakat. Bukan hanya keluarganya saja tapi tanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan orang melihat bahwa semua putri-putri keraton ini harus punya manfaat bagi masyarakat secara keseluruhannya di Yogyakarta maupun di luar. Jadi sekarang semua sudah membawa kibaran bendera masing-masing dan ada yang punya nilai dipaksakan untuk berpolitik, ada yang dipaksakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat untuk membantu, ada juga yang menekuni sejarah tentang keberadaan keraton dan isinya dan ada satu juga yang mencoba untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kehidupan keraton diberitahukan oleh masyarakat luas melalui program internetnya atau YouTube-nya dan sebagainya itu, ini pun juga buat saya adalah hasil yang tidak sia-sia apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Tapi tetap saya berharap menjadi anak-anaknya Ngersoll Dalam Kesepuluh punya makna dan arti sendiri di dalam kehidupan keraton kedepannya. Saya kira itu. Memang saya merasakan bagaimana dulu waktu kita sekolah di luar, kan mau nggak mau itu kan karena keterbatasan uangnya kita kan nyirit kan. Ya itu memang dibatasi uangnya sama ibu kan. Ya karena perbulan kita dijatahkan. Betul betul. Nah itu efeknya kesini sampai sekarang dirasakan sehingga kita dapat menghargai uang tersebut. Betul. Jadi saya sih kerasa bu, jadi zaman dulu waktu saya sekolah di Singapura pun istilahnya sebenarnya teman-teman saya itu ada juga yang allowance-nya atau uang bulanannya itu diatasnya saya atau yang dibawahnya saya juga bervariasi banyak banget. Tapi yang ibu berikan itu ya cukup untuk kayak beli buku, untuk misi pulsa waktu itu ya. Kayaknya cukup untuk itu tapi bukan untuk yang bermewah-mewahan, beli yang branded atau apa. Maksudnya ibu benar-benar memberikan kita uang itu pas gitu. Ya untuk kehidupan yang pas. Agar kita disiplin diri sendiri juga. Nah kalau mau nambah ya kerja diri ya. Saya waktu kapan itu ngikutin ibu ya dari pagi sampai pagi dan hanya tidur 4 jam lalu kerja lagi dan lain sebagainya itu kalau saya sangat melelahkan. Iya bayangin aja mbak, ibu sekretarisnya dua. Tiga hari kerja sama ibu kayak begitu dua-duanya tuh mbak. Ibunya sehat. Ibunya sehat. Nah kan di dalam dunia. Jamunya apa? Jamunya apa? Jangan di sini. Nanti sponsor, sponsor, sponsor. Jadi gini ibu, di dalam dunia politik itu kan juga tidak mudah ya untuk apalagi untuk seorang perempuan kan harus bagaimana berjuang yang kadang-kadang didispelekan oleh. Ada stigmanya juga. Ada stigmanya juga dan sebagainya. Nah ngerso dalam sendiri itu bagaimana men-support ibu dalam melalui rintangan karena kan juga pernah waktu itu sempat rame dan viral dan sebagainya. Ya jadi yang pertama sebetulnya saya masuk dunia politik itu adalah tadinya hanya keingin tahuan sebetulnya politik itu apa. Karena setiap kegiatan saya, baik itu kegiatan sosial, kegiatan yang lainnya, kemasyarakatan itu juga selalu terbentur pada kepentingan politik yang cukup tinggi. Nah pada waktu saya masuk, pertama saya masuk di bidang anggaran. Saya pengen tahu berapa anggaran pendidikan dari negara, berapa anggaran untuk melindungi anak-anak dan perempuan, bagaimana budget untuk setiap daerah. Nah ini yang saya pertama kali masuki. Yang berikutnya kalau lihat dari sisi pekerjaan, kalau kita sudah punya niat untuk masuk ke dalam satu dunia, entah itu politik, entah itu kebudayaan atau apapun, itu harus ditekati dulu dari kemauan kita. Jadi kalau kita bekerja dengan kemauan yang cukup buat, tentu kita tidak akan merasa lelah dan terus akan lebih memacu kita untuk berjuang dan memacu kita untuk maju. Dan ini sebetulnya kalau ngertu dalam mungkin sudah paham kualitas hidup saya, dimana saya itu lebih punya kekuatan untuk berjuang. Karena kalau tidak punya kekuatan berjuang itu saya sudah diuji 20 tahun yang lalu, banyak ujian yang terjadi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi kalau menghadapi tantangan di luar, jadi itu ujian itu sudah merupakan sesuatu yang lebih mudah dihadapi. Jadi yang pertama adalah saya juga berterima kasih karena hidup dengan Ngesodalem itu ternyata menjadi sesuatu tambahan kekuatan, karena segala sesuatu bisa mudah saya lakukan karena memang beliau memahami pertama, yang kedua beliau juga men-support setiap kegiatan saya, dan yang penting kegiatan yang membawa manfaat bagi orang banyak. Itu sebetulnya bisa dilihat. Jadi saya itu seumur hidup mencoba, pernah sekali mencoba untuk berbisnis cari uang ceritanya pada saat itu, malah dihapusi dan bangkrut. Nah ternyata memang tes saya itu bukan seorang pengusaha. Jadi tes saya itu adalah untuk masyarakat ataupun berpolitik pun juga sebetulnya untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi segala sesuatu kalau dikerjakan secara dari hati kita itu bekerja, itu sebetulnya nggak ada sesuatu yang ditakuti dan yang tentu nggak perlu dan tidak ada hal yang kita anggap itu menjadi rintangan. Tetapi justru kekuatan itu ada pada diri kita dengan support yang luar biasa. Sebetulnya support itu dari kesel dalam maupun dari anak-anak pada saat saya mau melangkah masuk dalam dunia politik. Anak-anak men-support, saya juga bilang pokoknya kalau ibu tidak di rumah, tanggung jawab di rumah itu masing-masing sudah punya tanggung jawab untuk membantu saya. Saya juga bisa menemani bapak makan, kemudian menemani pada saat sore hari dan juga yang jelas kalau melayani itu dalam arti harus menyetrikakan baju bapak atau menyiapkan minum dan sebagainya. Saya kira merasa dalam itu sudah lebih mandiri. Lebih halus daripada kita merasa dalam itu. Jadi anak-anak kan tahu sendiri. Jadi beliau sendiri juga siap sewaktu-waktu hidup sendiri ditinggal sama istri yang harus melayani secara keseluruhannya tentu. Dia sudah lebih tough, lebih menyiapkan dirinya sendiri untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi beliau sedalam itu sudah siap 100% men-support ibu dengan tahu bahwa ibu tidak akan selalu ada di situ. Jadi sudah menerima resikonya. Dan beliau sedalam juga senang juga nyetrika sendiri. Karena kalau nyetrika itu kayaknya kurang mantap. Akhirnya juga nyetrika lagi sendiri. Yang penting ibunya diain semeja setrikaan di dalam kami. Dan kalau tidak salah kan memang sebelum sebagai permaisuri kan sewaktu masih menjadi ibu makbuli ya waktu dimedukai semua itu kan. Ibu juga sudah ada di organisasi sosial banyak ya. Biasan sayap ibu. Sayap ibu. Biasan kanker, jantung kalau tidak salah. Nah mungkin itu yang dari pengalaman-pengalaman itu yang bisa dibawa ke jenjang politik yang lebih jauh lagi. Ya makanya saya berharap anak-anak juga punya kegiatan organisasi sosial. Jadi bisa merasakan kesusahan orang lain. Bagaimana membantu orang yang tidak mampu. Di sini yang belum saya lihat. Belum sepenuhnya ada. Tapi belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Semoga lah bu kita selama terdekat lebih terjun lagi. Salah satu yang aku pegang yang reksodias utami itu awalnya dari ibu. Reksodias utami itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pertama kali Cengkirono masuk di situ termewek-mewek. Karena melihat orang kesakitan, melihat orang disiksa, melihat orang mengeluh itu nangis. Tapi enggak apa-apa saya bilang. Nangis soh. Yang penting kamu punya rasa kasih terhadap empatinya terhadap orang yang sedang kesusahan. Ya begitulah cerita sekilas lah waktu itu. Oke kalau Mbak Firono nih. Mbak punya pesan yang Mbak inget enggak? Pesan dari ibu yang Mbak inget dan Mbak bawa sampai sekarang? Apa ya? Kayaknya pesannya banyak ya. Soalnya saya termasuk pakai memo ya Mbak. Itu mungkin ada 100 halaman gitu. Karena dari SMP sampai kemarin itu kayaknya banyak. Berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Satu aja ya. Enggak perlu semuanya kan. Karena enggak kelihatan kalau ngeyel dia. Gitu. Oke. Apa ya? Ibu pernah bilang Mbak. Bahwa jadilah perempuan yang bermanfaat. Karena sebagai Putri Noso Dalem itu kan tidak hanya untuk keluarga. Tapi Kraton dan ada yang lebih besar lagi nih. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Gitu. Bagaimana kita harus bisa memahami. Dan bagaimana nanti Jogja dan Kraton kedepannya. Gitu. Dan memang seperti ibu barusan bilang tadi bahwa budaya itu adalah identitas kita. Gitu. Identitas sebuah negara yang mungkin yang kita. Karena Indonesia itu kan banyak sekali ya. Budayanya. Jadi kita bagaimana kita harus bisa mempertahankan budaya Jawa. Unggah-unggah lah. Betul. Begitu sih. Kalau kamu berapa tebel? Dikit kok ibu ya. Cuma beberapa halaman. 200 halaman gitu. Enggak. Jadi ada satu kalimat yang pernah ibu bilang. Dan biasanya kalau saya ditanyain tentang perempuan. Itu saya selalu ngomongin gini ibu. Selalu saya refresh lagi, refresh lagi, refresh lagi. Jadi ibu pernah ngomong bahwa jangan mendengarkan orang yang bilang bahwa menjadi perempuan itu adalah kekurangan. Lihatlah perempuan. Gender perempuan itu memiliki suatu keistimewaan. Halangan kita ini itu adalah sebenarnya tantangan opportunity supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah itu biasanya yang saya omongkan kemana-mana ibu. Sebenarnya itu bukan kata-kata aku tapi kata-kata ibu gitu. Ya perempuan punya suara lah. Walaupun dia dari kecil. Ya betul. Setelahnya dulu juga ibu seperti bilang bahwa kalau laki-laki adalah kepala keluarga gitu kan. Kita lehernya. Jadi mau nekok kemana mau harus satu kesatuan. Harus kesatuan. Betul. Nanti kalau marah sama istrinya gitu kan tiba-tiba kayak kalau kita lagi salah tidur itu loh mbak. Neng-ngeng-ngeng. Kan gak enak jadinya harinya kan gitu. Nah episode ini nih ibu sebenarnya akan ditayangkan di sekitar mendekati hari pulang tahun ibu gitu. Jadi coba mungkin mbak Kirono punya ada ucapan atau harapan gitu. Ya nanti dulu. Itu tadi kan baru kesannya anak kepada ibunya. Oh iya. Sekarang kesannya ibu nih terhadap anaknya. Jadi kesannya ibu kepada anaknya belum ditanya. Memang kita gak mau nanya gitu loh. Tapi diurutan dari nomor lima dulu ke atas atau satu? Jadi kesan saya terhadap Jengkirono itu sebetulnya pertama itu saya merasa bahwa anak ini kurang mampu. Kurang mampu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tantangan. Tapi bukan anak-anak uci. Kan. Tapi yang sangat berkesan bagi saya pertama itu saya agak-agak keras. Saya bilang kamu harus bisa nyupir mobil sendiri. Terus takut. Dia bilang takut pokoknya saya gak mau. Saya bilang saya belikan mobil kamu tabrak. Silahkan mau digonyok ke mobil. Apa-apa yang penting kamu bisa nyupir. Tapi dan terbukti apa namanya pintu depan belakang sebelah kiri itu habis. Karena mundur natap yang listrik. Jadi itu pesan saya pertama. Abis karena ngerepet tembok. Jadi yang untuk Jengkirono itu yang paling berkesan bagi saya pada waktu dia SMP. Kelas 1. Kemudian dia di strap sama susternya. Karena tidak pakai kaos kaki yang sama dengan apa yang diharuskan di sekolah. Susternya telepon saya. Ini gimana Bu Mangkubumi? Ini putrinya nanti saya strap boleh gak? Karena nanti pulang tidak pakai sepatu. Saya bilang kenapa suster harus telepon saya? Hukum saja. Karena dia sudah tidak disiplin menggunakan kaos kaki yang seharusnya. Gak apa-apa suster. Yang penting di seterap saja. Benar-benar dia pulang. Tidak pakai sepatu. Karena semuanya ditahan. Kaos kaki dan sepatu ditahan. Saya sampai rumah senang ketawa. Dan pas saya harus mendidik disiplin di rumah. Ternyata dia sudah kena disiplin di luar rumah. Itu yang berkesan bagi saya. Ini kok cuma kita berdua. Coba kita kakak tanya tiga lagi. Seperti yang pertama. Ceng Mangkubumi. Ceng Mangkubumi itu pada waktu pisah pertama kali untuk sekolah di universiti. Itu di Amerika. Dia mengatakan. Ibu itu tega ya. Tinggal saya jauh-jauh. Pokoknya dia merasa benci banget sama saya. Karena dia harus sekolah jauh dari rumah. Tetapi dia pikir. Begitu saya pulang mengantarkan. Mengantar jeng Mangkubumi di sana. Saya pulang. Karena pulang dengan naik pesawat sendiri. Ya saya itu sebetulnya nangis setelah panjang perjalanan dari Amerika sampai Jakarta. Dan itu saya enggak pernah ceritakan. Dan ini baru pertama kali dengan senang ya. Ini itu sesuatu yang ternyata saya bisa mengatasi itu semua. Nah kalau yang nomor tiga. Yang terkesan sekali itu. Yang terkesan membuat saya memang ceng Madu itu punya spesifikasi sendiri. Karena suka makan. Jadi waktu saya kesan sayang pada dia itu. Pada waktu saya melarang dia makan untuk nambah. Atau lebih banyak. Itu malah justru dia itu dilindungi sama Ngesodalem. Pokoknya apapun selalu di apa ya. Selalu dibolehkan sama Ngesodalem. Karena Ngesodalem berprinsip satu-satunya anak yang mirip ibuku itu adalah Dewi. Tapi bagi saya itu bukan mendidik. Tetapi justru bagi saya saat itu ya sudah. Karena Ngesodalem bersani seperti itu. Tapi tetap dalam perjalanan dia tetap menjadi perempuan yang juga hebat. Paling sedikit dia bisa mengatasi kehidupannya sendiri. Masakannya paling enak. Daripada Mbak Girono. Daripada ibunya. Kalau yang nomor empat. Kalau yang nomor empat itu sebetulnya setengah. Ini yang paling bantul kan Bu. Setengah bikin pusing saya. Kok setengah kayaknya? Bukan. Karena dia dari TK itu sudah cerdas. Jadi mulai saya sadar pada waktu itu dia bisa baca koran anak TK waktu itu. Baru TK itu dia sudah pegang koran. Tapi berikutnya yang bikin pusing itu adalah saya tidak bisa mengikuti kecerdasan yang harus saya atasi. Saya belikan pasel yang isinya 50 pasel. Dia bisa cepat selesai. Naik lagi 150 pasel selesainnya cepat. Sampai naik lagi 500 pasel. Dia tiga hari bisa selesai. Pusing saya. Apa saya harus tingkatkan lagi 1.500 pasel? Akhirnya saya bilang saya harus konsultasi dengan psikolog. Jadi akhirnya saya dibukakan wawasan saya untuk mendidik Hayu ini. Dan saya tidak pernah melihat bahwa anak ini tidak pernah mengeluh. Itu yang luar biasa. Hanya kesan saya pada yang paling hebat itu pada waktu pertandingan senam. Masih ingat tidak? Senam tali. Begitu senam tali, senam lantai itu dia kalah. Dia mengatakan dia nangis waktu itu. Kenapa saya bisa kalah? Ini jurinya tidak fair. Blablabla. Karena senam lantai itu kan hanya penilaian. Nah ini saya sebetulnya melihat bahwa anak ini selalu ingin bangga. Ingin selalu jadi juara. Gitu. Di mata adiknya. Di mata lingkungan teman-temannya. Pokoknya di mata teman pekerjaannya. Dan sekali-sekali juga kadang-kadang memberikan sinyal-sinyal kepada ibunya atau bapaknya. Hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi saya kira spesifikasi anak saya ini macam-macam. Ya walaupun perempuan tapi memang beda-beda semua. Apa namanya? Dari bentuk tubuh juga beda-beda semua. Kesannya. Kesannya itu terhadap anak masing-masing itu berbeda. Jadi itulah karena tidak ditanyain kesannya ibu terhadap anak-anak. Saya ngomong sendiri. Ya kan? Dan saya juga berterima kasih anak-anak sudah menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi keluarga dan bangsa. Terima kasih ibu. Terhari kitanya. Wah. Mungkin ibu harus ada satu episode lagi podcast khusus untuk rerasan anak-anaknya ibu. Oh. Itu mungkin adil panjang. Itu bisa rekaman beberapa seri ya. Ya oke kita kembali lagi. Mbak Kirono mungkin ada ucapan atau harapan buat ibu? Ya. Karena ini mau di ini ya. Ini apa? Enggak mau ditayangkan. Bermasuk. Dekat ulang tahun ini. Dekat ulang tahun ini. Ya. Saya bangga menjadi anaknya ibu. Dari ya saya 40 sekian tahun. Bukan 30. Enggak. Stop di 40. Oke. Jadi saya sedikit banyak mengikutilah atau perjalanan karirnya ibu juga. Dan saya lebih lama daripada kamu ya jangan. Pastinya lah. Jadi saya juga minta maaf saat ini. Uuuu nangis. Telah merepotkan ibu dari ibu. Banget. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih ibu telah melahirkan mendidik saya sehingga menjadi perempuan yang tangguh. Karena saya merasakan kalau tidak ada tempaan atau istilahnya kita disekolahkan di luar. Saya merasa tidak akan setangguh ini untuk menghadapi kehidupan yang sedikit banyak kita lalui lah. Dalam. Karena kita sebagai putri keraton itu tantangannya juga tidak sedikit. Dan tanggung jawab kita itu juga tidak sedikit bukan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan saya bangga mempunyai seorang yang tangguh. Iya. Gitu. Kalau saya nih ibu. Saya mau ucapkan selamat langsung ibu. Sehat selalu. Selalu tangguh di dalam maupun di luar keraton. Karena memang Indonesia tidak hanya keraton. Tapi Indonesia membutuhkan sosok perempuan yang seperti ibu. Yang tangguh. Yang bisa masak astengel. Tapi juga bisa menerimban gitu ya. Jadi tangguh disitu. Gitu. Dan sekarang tuh saya juga merasakan. Karena saya sudah punya anak. Jadi saya juga merasakan betapa repotnya ibu. Repot menghadapi kamu dulu. Iya betul. Karena anak saya tuh kayak sepuluh kali lipatnya saya dulu. Gitu kali ya ibu ya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Ibu sudah mendidik saya. Dengan bekerja rupa. Tarik ulur. Dengan saya di Singapura. Hidup mandiri dan segala macemnya. Lalu membebaskan saya dalam bergaul dan segala macemnya. Jadi saya ada pengalaman pada saat remaja. Saya yang akhirnya menjadi pengalaman saya di saat saya membesarkan anak saya sekarang. Sudah. 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 Kamu gak bisa masuk ke saya. Nanti tunggu lebaran mbak ya. Ya. Sekali lagi terima kasih ibu. Udah bisa hadir di podcast kami berlima. Mungkin suatu ketika nanti kita akan diskusi lagi ya. Pastinya. Udah gak. Karena masih banyak ini masih banyak. Kuling-kuling dari ibu nih. Ya. Gitu. Kalau sempat ya. Sempat lah bu. Kita bikin appointment dua bulan sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman di luar juga bisa sedikit banyak mengerti bagaimana perjalanan. Dan ikaliku seorang permaisuri. Betul. Pada masa yang sebelum habis puluh. Dan yang sekarang begitu. Bagaimana ada perbedaannya. Atau apa dan lain sebagainya. Gitu. Matur luun. Ibu. Sekali lagi. Sudah happy disini. Kami akan menyapa kembali dengan tema yang berbeda. Pada Rembu Kroso Putri Kedaton. Episode yang berikutnya. Parah. Terima kasih. Terima kasih.